Bukasi Humas Pores Metro Jakarta Selatan. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak. Baik. Bu Nurma, mungkin dari per, apa ya namanya, pemeriksaan, terus kemudian kesaksian, terutama ketika pelaku juga sudah diamankan oleh kepolisian saat ini, kronologi kejadian dan motif pelaku sampai melakukan tindakan tragis seperti ini, apa? Ya, jadi kalau penyidik, kemarin setelah dapat serahan dari keluarga, terlapor, kita langsung memintain keterangan. Dari saksi-saksi, kita sudah meriksa tiga saksi, dari nenek korban, kemudian omnya korban, kemudian juga dari tantenya korban. Dari situ kita dapat keterangan yang jelas bahwa anak tersebut memang dianiaya atau dibanting langsung di teras rumah, gitu, Mbak, izin. Dan langsung, mohon maaf, saya harus tanya, Bu Nurma, tewas di tempat? Nah, itu jadi untuk sementara, di bawah itu tidak sadarkan diri. Oke. Jadi di bawah itu sudah ada keadaan koma. Di bawah ke rumah sakit dalam keadaan koma? Di bawah ke rumah sakit di daerah Depok. Nah, di situ satu hari, kemudian hari Senin, itu anak meninggal dunia, Mbak. Sekiranya jam 17.00. Baik. Ketika peristiwa tersebut terjadi di rumah, Bu Nurma, tidak ada orang lain yang menyaksikan, yang mengetahui? Kalau dari keterangan itu, dia berdua. Jadi berdua, kemudian memang ibu dan anak. Ibu dan anak. Hanya berdua saja? Jadi mereka berpikir hanya ibu dan anak, yang tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu, Mbak. Oke. Bu Nurma, kita pindah ke peristiwa atau momen menuju ke rumah sakit. Yang mengantar ke rumah sakit siapa, Bu? Jadi dari rumah sakit itu keluarga. Jadi memang di situ rumahnya berdekatan. Dari keluarga, tetangga, itu langsung ke rumah sakit. Karena memang keadaan anak tersebut sudah mengkhawatirkan, Mbak. Ketika anggota keluarga dan juga tetangga, orang-orang di sekitar, sadar kondisi sang anak, akar korban ini, tidak sadarkan diri, bagaimana, Bu? Apakah ada yang berteriak, kemudian semuanya baru sadar dan akhirnya mengantar atau memanggil ambulans? Ya, memang kalau di situ memang kayak dramatis. Jadi memang dari saksi mata yang kita lihat, setelah kejadian itu mereka melihat, terus langsung membawa. Karena keadaan-keadaan itulah yang memang dari warga, kemudian tetangga, kerabat yang langsung membawa, Mbak. Karena ibu-ibu tersebut hanya berdiam, kemudian dia pikir bukan dia yang melakukan. Itu yang memang kita gali terus. Keterangan-keterangan, baik dari saksi-saksi yang melihat, kemudian saksi-saksi yang betul-betul kejadian ada di tempat. Oke. Bu Nurma, dari keterangan para saksi, tetangga, kemudian juga anggota keluarga, apakah kejadian ini baru pertama kali? Atau memang pelaku tercatat punya rekam jejak kekerasan atau melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya ini? Kalau dari tetangga, memang ibu tersebut agak tertutup. Jadi memang dari tetangga juga kita mencari-mencari keterangan, tidak terlalu banyak dapat keterangan yang jelas, fakta yang ada. Tapi dari keterangan dari neneknya, bahwa memang ibu tersebut ada gangguan kejiwaan sebelumnya, Mbak. Gangguan kejiwaan seperti apa? Nah, itu yang kita lihat fisiknya memang dia banyak diam, kemudian kita tanya, penyidik menanyakan dia hanya diam. Kemudian juga kita gali-gali terus untuk menanyakan apakah melakukan atau memang melihat atau memang waktu itu bersama dan lain-lain, tapi memang keadaannya untuk ibu tersebut diam. Oleh karena itu, Mbak, dari Polres Jakarta Selatan, terutama penyidik PPA, berinisiatif cepat membawa ke Polres, ke Rumah Sakit Kelamat Jati untuk dicek kejiwaannya, Mbak. Apakah juga dilakukan pendampingan mungkin dari Polwan, Polisi Perempuan juga, Bunur Mbak? Oh, ibu tersebut. Ya, jadi kita mendampingi, Mbak. Jadi kita mendampingi dari PPA itu mendampingi ke Rumah Sakit Kelamat Jati untuk cek kesehatan. Kemudian selama 14 hari itu, mohon izin, ini kita cek terus, Mbak. PPA terus mendampingi, Mbak. Oke, kita kembali lagi, Ibu, ke kondisi korban, Aka. Apakah sudah dilakukan autopsi atau visum dari dokter? Apa yang menyebabkan korban meninggal dunia? Ya, betul. Jadi setelah kejadian itu kemudian sudah meninggal dunia, kita akan autopsi, tapi dari keluarga tidak berkenan. Jadi kita minta untuk persetujuan tidak di-autopsi, Mbak. Atas alasan apa, Bu? Tidak mau dilakukan autopsi? Nah, itu dari keluarga. Dari keluarga mungkin kita juga paham, mungkin mereka lebih paham karena kejadian yang melihat itu ibunya sendiri dan lain-lain mungkin pertimbangannya itu kita nanti cek lagi, Mbak. Kita gali lagi, Mbak. Kenapa bisa terjadi atau memang tidak boleh di-autopsi, Mbak. Baik, Bu Nurma saya ingin bertanya lagi terkait dengan kesaksian dari orang-orang di sekitar ibu, maksud kami ibu kandung sebagai pelaku dan juga Aka sebagai korban, sang anak. Bagaimana keseharian mereka selama ini? Apakah atau sudah lama terlihat adanya ketidaknormalan, gangguan yang akhirnya memperlihatkan ada ketidaknormalan dalam proses pengasuhan anak atau seperti apa keseharian yang mungkin sebenarnya selama ini dilihat oleh warga tidak biasa, tapi karena tertutupnya pelaku, tidak pernah ada yang mengajak bicara atau mungkin melakukan sesuatu yang bisa mencegah kejadian seperti ini? Ya, betul. Jadi, Mbak. Jadi, mereka hanya melihat dari luar. Karena memang untuk terlapor atau ibu kandung tersendiri, itu pola pengasuhannya ada di ibu. Jadi, untuk mereka yang kiri-kanan tidak berani untuk mengambil inisiatif apapun. Karena memang di situ, statusnya kan ibu kandung. Itu, Mbak. Oke. Gangguan kejiwaan ini, apakah juga sudah ada apa ya namanya? Keterangan penyebabnya apa? Depresi mungkin disebabkan oleh apa? Jadi, kita semua digali, Mbak. Jadi, kita semua minta keterangan-keterangan yang jelas, ya kan? Kemudian, dari semuanya itu, kita melihat dari satu, dari ada riwayat kejiwaan, satu. Kemudian juga, mungkin di media yang lain sudah jelas, dari suaminya juga ada tersandung kasus di Polres di Jakarta. Jadi, betul. Suami pelaku ya, Mbak? Suami pelaku pernah atau sedang ditahan atas kasus penggelapan mobil itu betul? Betul. Jadi, memang, kalau itu memang silakan nanti bertanya langsung ke Polres Depok. Itu, Mbak. Tapi, memang keadaannya sekarang suaminya ada di Polres Depok untuk melaksanakan hukumannya, Mbak. Mohon itu, Mbak. Baik. Bu AKP Nurmadewi, terima kasih sebelumnya atas waktunya untuk menjauh pertanyaan kami dalam My News sore-sore hari ini. Salam sehat selalu, Bu. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Selamat sore.